Oke, selamat datang di channel Jodran Nah, kali ini Itu tanggal 19 November 2022 Jadi hari ini kita mau Ganti ban si Pajero ini ya, karena si Pajero ini Bannya udah mulai menunjukkan Tanda-tanda Kausan ya, dan udah mulai Retak-retak tipis gitu Setelah, ini kan Umurnya sekitar, berapa ya Ini kan dibeli tahun 2018, bulan 4 Sekarang itu udah 2022, bulan 11 Jadi udah sekitar, 4 setengah tahun Pas tuh ya, kurang lebih Jadi udah sekitar pas setengah tahun umurnya Ini mobil dan bannya ya, karena kita dari baru Belum pernah ganti ban juga, ini masih Ban, bawaan, mobil ini Mungkin ganti Dan kita udah berjalan, selama pas setengah tahun itu Sekitar 63.597 Kilometer ya Nah, gimana tuh Mood kalian normal gak Bannya kita ganti Setelah pas setengah tahun 63.000 kiloan Ya, kita Prinsipnya sih Ban itu Itu bener-bener yang menghubungkan Antara mobil kita dengan jalan ya Jadi kita gak mau ambil resiko juga ya Sampai Bener-bener Aus banget Atau bahaya banget Karena Takutnya kan Kalau kita lagi jalan Kita maksain terus Sebenernya masih bagus sih kembangannya Kita Ada Aksain terus Atau Medus Atau Tergelincir karena hujan licin kan Jadi lebih licin sekarang Itu resiko banget ya Malah mobilnya bisa Hancur kan Penyok-penyok segala macem Yaudah Yuk langsung kita lihat aja Bannya seperti apa Kita amatin dulu Kita keliling Bannya seperti apa sih Nah, jadi ini penampakan Mobilnya ya Tuh Bannya juga Ket ya Masih ada ulir-ulir Kayak gini nih Masih kebentuk Masih lumayan Ini Belum pernah ganti Ini baru kan Tuh Lihat ini Masih ada tanda Ini batasnya Kalau gak salah Ini tanda batasnya Kalau Masih ada ganti ya Ini Kayaknya sih tuh Masih lumayan tuh Masih ada Gripnya dikit Tapi ini udah mulai Ratak-retak Halus gitu ya Tuh Keriting-keriting gitu Dan Ini kalau ini Balancingnya lumayan nih Jadi rata Kan kelihatannya sih Pas service juga Rotasinya bagus ya Jadi selama 4,5 tahun ini Diganti-ganti pas service Di rotasi terus Jadi Habisnya cukup rata nih Antara band depan Dan band belakang Kita lihat nih Ini band belakang nih ya Tuh Sekarang kita lihat ke band depan Band depan juga masih bagus Masih ada gripnya Gripnya masih tebal-tebal juga tuh Lihat enggak di kamera Cuma Kalau band depan ini Agak balancingnya kurang bagus Agak Sisi luarnya ini Agak halus Jadi agak makan samping Tapi ya gini Tuh Udah melihat tak-tap juga tuh Tak-tap halus Kita lihat bagian Band yang lainnya Band depan kiri Band depan kiri juga sama Ini balancingnya juga Kurang lebih Jadi dia makan Sisi luar juga nih Agak halus ya Sisi luarnya Jadi agak makan samping Dan kita lihat nih Tuh Wah udah mulai retak tuh Tuh Ini bahaya banget kan Tau-tau Takutnya meredas tuh gimana Tapi ya Gitu tuh Jadi abisnya cukup merata Karena di rotasi juga tuh Wah ini tuh udah mulai Retak kayak gini Wah Ini juga retak Lumayan nih Bahaya juga kan kayak gini Kita lihat band depan kiri Bentaknya juga sama Kalau ini Malah Bagus juga ya Balancingnya nih Jadi Abisnya Rata ya Jadi gak makan samping banget Ini agak dikit makan samping sih Jadi band depan relatif lebih makan samping ya Balancingnya Ya udah kita Gatau sih Mau ganti Kempat patnya Atau ganti Band depan Dua doang Jadi gantinya Kan bisa Per Dua Atau ganti empat Sekaligus Gatau sih Gatau sih Gatau aja nanti Seperti apa Di tokonya Tau lah ini masih lumayan Gak sih sebenernya Masih lumayan tebel Sebenernya Tapi ini udah coak-coak Gini sih Ini kan Coak-coak ini Kadang-kadang kita Pake off-road kemarin Ke Vilemon Camp Jalannya batu-batu tanah Gitu Ini untung masih dapet grip loh Dengan Sehalu Udah kayak gini Kondisinya Untung kita masih bisa lolos ya Tanpa bantuan Ini Kena-kena batu-batu Kemarin tuh Jadi Jadi aus tuh Dapas-dapas gini Sisi dinding wallnya Tapi Bannya Kelaknya aman sih Gak kena sama sekali Oke Kita langsung aja Keletok keubannya Kita Ganti Bannya Si Pajero ini Ya kita Gantinya sih yang Kayaknya yang sama aja Bawaannya aja Nanti kita lihat sih Seperti apa Nanti ditawannya Seperti apa juga Kita gak tahu Tapi yaudah Kita langsung Gas aja Meluju ke Tokoban Oke kita sudah sampai Di tokobannya Ini di Saputraban BSD Setelah nego-nego Langsung aja Dieksekusi Pertama-tama Langkah setiap ban Dikendorkan Lalu didongkrak Dan dipasarkan Juga penahan Setelah itu Bannya dilepas Dan dipisahkan Dari velgnya Pertama-tama Dikepesin total dulu Dengan cara Membuka Pencil bannya Lalu Menggunakan mesin Velg dan ban Dipisahkan Nah ini udah kepisah ya Tinggal velgnya saja Selanjutnya Dipasarkan petil baru Dan ban barunya Dipasang Ini dikasih pelicin dulu ya Untuk memudahkan pemasangan Dengan menggunakan mesin Ban baru terpasang Dengan mudah Ke velgnya Selanjutnya Disi angin Dan dibalancing Agar ban habisnya Merata Oh iya Kita jadi gantinya Langsung ke 4 ban Dan menggunakan Tipe yang sama Seperti bawahnya Yaitu Dunlop AT25 265-60R18 Oke Jadi ini ban yang lama ya Tuh liat Ya masih ada grip-gripnya sih Cuma ya Kita gak mau beresiko Lumayan bagus nih Kemakannya rata ya Yang ini ada kemakan samping Ini juga Jadi kalau yang belakang Tepat amat Setelah ke 4 ban diganti Selanjutnya adalah proses puring Proses untuk meluruskan setir mobil Agar mobil berjalan dengan lurus Oke Akhirnya Kita sampai juga ya Di rumah Kita udah keluar nih Pasang ban Jadi kita akhirnya ganti ke 4 ban Karena ya Biar sekalian lah Soalnya kan ya Bisa bertahan 4 setengah tahun Ya berarti kan Rute kita ganti ban 4 setengah tahun lagi Kalau dengan Rute kita saat ini ya Atau 60 ribu kiloan lah ya Jadi mending sekalian Soalnya dirotasi juga kan Nanti selama Pas service-service berkala itu Jadi ya Gak apa-apa juga Jadi Biar gak Jadi abisnya rata gitu kan Nah tadi tuh abisnya itu 7,8 juta ya Jadi udah termasuk balancing Pentel karat diganti juga Udah termasuk nitrogen juga Sama spuring Kita stopkan segini 8 juta Yaudah sekarang kita lihat yuk Gimana bannya Kondisinya Yang kita matiin Kita disempat lain Set Widi Tuh keselan kayak gitu ya Jadi jauh lebih Keker sekarang Karena dagingnya udah Tebel banget tuh Tadi jauh Beda jauh banget ya Sama yang tadi Dan ini ban baru masih ada Garis-garisnya nih Masih ada tanda-tanda Seperti ini Kalau ban baru Kita ganti tipe yang sama ya Dan Ini kalau kita lihat Tahunnya Ini tahunnya tadi Masih baru juga sih Nah nih Minggu ke-39 Tahun 2022 Jadi Minggu ke-39 Itu bulan September ya September akhir Oktober gitu Depan-depan juga Ini juga masih tebel Masih ada garisnya Masih ada tanda-tanda Seperti ini Suka deh Kalau ngeliat ban baru tuh Jadi Masih ada tanda-tandanya Kalau kita compare nih Ban udah lama banget juga Ini udah mau habis Rasa jadul Lalu seperti ini ya Kita ganti keempatnya Dan tadi juga udah di balancing Ini pemberatnya nih Ini pemberat yang lama Bekasnya kayak gini Ini masih ada Dan ini Di kasih yang baru Di balancing ulang Sama sporing Nah tadi Ada saran sih Sama Mekaniknya Sama teknisinya Nah yang gati ban Kan Bannya itu bisa makan samping Karena kurang angin ya Jadi Kalau kurang angin Nanti yang kemakan Itu samping-sampingnya Jadi bukan karena balancingnya Tapi karena Kurang angin Sering kurang angin Kita selalu isi 35 ya Cuma kita Nggak rutin Ngisi ya Cuma kalau pas mau pergi jauh aja Baru diisi Atau pas agak kelihatan kempes Jadi ya itu tuh Harus rutin ya Sebulan sekali Tadi rekomennya 2 minggu sekali Oke Risik di luar Ya jadi gitu ya Kita harus isi angin rutin ya Berkala Ya kalau ini 35 sih Kata dia Soalnya sebenarnya Ngacau juga sih ya Spek di Spek di Ini nya Cuma 29 tuh 29 36 Kalau pakai muatan Eh kalau pakai trailer Di towing Sama ada muatan 36 Kalau yang belakang Bandapan 29 Kalau biasa 29 32 Ya Jadi 29 32 gitu Tapi Padahal kita Kalau ngisi angin Paling rendah itu 29 Baru kita isi lagi 35 Jadi sebenarnya 29 berarti kurang angin juga dong ya Soalnya kita Kalau ngisi ya Kan kita udah lama gak ngisi tuh Kita kan kelihatan tuh Tekanan yang lama Berapa tuh Itu masih 29 Tapi Udah makan samping itu 29 Tekanan 29 Berarti Ngacau dong ya Ini Kita 35 Kan ya kan Sekarang isinya Biar mantep Kalau 29 tuh Berasa kayak Agak kempes Oke jadi gitu aja Mungkin Nanti kedepannya Fortuner tuh Udah waktu dekat juga Oke Jadi gitu aja ya See you in the next video Juss Terima kasih Terima kasih.